Juga sehat dan kaya akan manfaat. Oleh karena itu, ayo kita rayakan hari pangan sedunia dengan makan makanan hasil bumi. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 website lain, atau mungkin juga bisa main game juga, Youtube walaupun kita udah tegur, tapi tetap aja, ketika ada kesempatan, anak tetap melakukan seperti itu sebagai orang tua tindakan apa yang harus kita lakukan, kalau terjadi lagi seperti itu yang kedua ini sebelum PJJ kan anak-anak biasanya hanya main game atau main jadjet itu di weekend, tapi setelah PJJ ini semuanya hancur, disiplin seperti itu jadi kacau, jadi sekarang itu akses mereka terhadap internet dan jadjet itu juga kan udah tinggi banget, dari jam 7 sampai setengah 2 siang, setelah itu ada lagi PR yang harus dikerjakan pakai jadjet gitu, nah bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk mencegah ketergantungan anak ini terhadap jadjet, karena terus terang aja saya susah sekali mendisiplinkan anak sekarang terhadap penggunaan jadjet ini gitu, misalnya nih dari jam 7 sampai setengah 2 oke gitu ya tapi ketika mengerjakan PR kita nggak tahu tidak bisa walaupun saya terus tanya, eh ini gimana kok belum selesai lama banget gitu di depan laptop gitu oh ini belum selesai nih belum selesai gitu ternyata ketika tiba-tiba saya lihat ternyata dia main game lah nonton youtube lah atau apa gitu jadi susah dan ketakutan kekhawatiran saya juga salah satunya setelah PJJ ini gimana gitu mengembalikan anak ke sebelum PJJ bahwa mendisiplinkan anak pas weekend aja gitu main game dan main jadjet gitu Prof makasih terima kasih dengan ibu siapa saya Teti Pak ibu Teti oke nah makasih Pak Mas Ignas dan Mbak Iren ini saya langsung jawab apa dengerin dulu yang lain saya ikut moderator yang muda-muda ini yang keren-keren ini gimana Pak Ignas Mbak Iren saya jawab langsung atau mau dengerin orang tua yang lain dengerin yang lain dulu saya catat oke silahkan Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing iya bu selamat pagi Prof Eko pagi ibu apa kabar baik saya Imelda orang tua dari Iago kelas 73 nah ada dua pertanyaan Prof yang pertama adalah sebenarnya berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Ibu Teti yang pertama adalah bagaimana caranya kita memberikan edukasi yang positif ya jadi pemahaman yang edukatif kepada anak supaya dia mengerti bahwa pembatasan yang dilakukan untuk pemakaian gadget maupun aplikasi-aplikasi terkait seperti game online lah youtube yang gak penting itu sebenarnya bukan hanya karena kemauan orang tua karena kepentingan orang tua tetapi juga untuk kepentingan si anak sendiri jadi maksud saya bagaimana nih caranya memberikan edukasi yang positif sehingga anak memahami bahwa what's in it itu adalah nah itu yang buat saya merupakan tantangan karena mereka selalu melihatnya negatif aduh ini kayaknya dilarang mama gatek lah gak ngerti bahwa sekarang tuh zaman udah berubah bla 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 yang kedua prof nah apabila nih setelah akhirnya kita setuju ada aturan yang harus diterapkan mengenai pembatasan penggunaan gadget maupun aplikasi-aplikasi terkait nah tantangan berikutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa memberikan kita tahu kan ada reward punishment stick and carrot kalau misalnya suatu suatu rules itu dilanggar namun bagaimana caranya kita menerapkan semacam reward atau konsekuensi yang membuat anak tuh tetap semangat gitu tetap 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 terchallenge tapi semangat positif jangan merasa bahwa dia dihukum jadi nyarinya jalan-jalan di luar itu tadi sembunyi-sembunyi dan kita kan gak mungkin 24 jam pake CCTV mau pake apa lagi gitu jadi pasti aneh gitu jadi nah itu yang saya mohon bimbingan dan arahan dari Prof Eko terima kasih ada lagi ini kita sama-sama ngobrol mulai terima kasih Bu Teti Bu Imelda ada lagi mungkin silahkan oh silahkan Pak saya dengan Yardi Pak Yardi ini mungkin saya pengen forum ini pengen coba kasih suggestion juga apakah setuju karena kita sekarang COVID ini kan semua berubah dan kita semua baik online tetapi saya lihat satu hal yaitu kita tahu bahwa berjemur itu bagus dan untuk jam sekolah kan kita sebenarnya menurut saya apakah lebih baik pagi itu ada waktu untuk anak-anak berjemur jadi kebanyakan kan sekarang ruang AC jadi bangun ruang AC duduk ruang AC jadi benar-benar kalau kita secara orang raga berkeringan itu sangat membantu untuk anak-anak lebih aktif tapi saya lihat ini kita semua anak-anak di ruang ber AC jadi kayaknya ada satu problem yang mungkin bisa diangkat yang kedua mungkin kalau saya tidak mengikuti semua tapi kayaknya kalau kita online mengajarin anak itu harus banyak interaktif yang perlu diangkat jadi cara pengajaran dari offline ke online mungkin tidak di copy semua tapi harus ajak lebih banyak ngobrol karena ini saatnya guru banyak interaktif dengan anak kalau saya lihat mungkin ini bisa diangkat mungkin bisa jadi bisa jadi isu yang mungkin kita bisa bahas terima kasih Prof terima kasih sugestion Pak Yardy terima kasih saya rasa dua-duanya itu ide-nya bagus semua terima kasih cukup tiga pertanyaan dulu kali ini ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi semuanya salam sehat untuk Bapak-Ibu semuanya dan saya berdoa semoga Bapak-Ibu keluarga keluarga besar dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi nah ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya kita satu angkatan nih ya betul ya Bapak-Ibu ya haa coba saya pengen tau ini tolong yang lahirnya antara tahun 65 sampai 85 seperti saya angkat tangan ayo coba saya pengen tau nih temen-temen saya mana aja nih antara 65 sampai 85 weh mantap keren sip kalau gitu buka chatting ya coba saya mau tanya saya ingin membuktikan bahwa Bapak-Ibu dan saya kita satu angkatan nih sudah chattingnya dibuka oke siap ya kita akan ngetik secepat-cepatnya oke kalau yang males chatting pertanyaan saya buka aja mikrofonnya jawab sekeras-kerasnya ya siap semua yang siap pegang jidat nah ini kan lagi online ya saya gak bisa denger semuanya yang siap pegang jidat ya oke yang mau ngomong di mikrofon nanti pertanyaan saya jawab di mikrofon yang mau chatting silahkan chatting ya kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua di rumah saya kasih kertas putih dan saya kasih spidol kita gambar pemandangan gedungnya gunungnya berapa ayo jawab dua ya matahari dimana tengah di tengah bagus di atas gunung ada apa awan awan ada apa lagi burung 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 angka tiga itu ya oke di bawah di bawah gunung ada apa di bawah gunung bawah bawah apa lagi apa lagi oh oh iya jalannya 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 lurus atau belok belok oh iya jangan lupa di atas jalan ada listrik tanpa kabel ya terima kasih ya itulah generasi kita Bapak Ibu generasi ya generasi kita itu generasi yang otak kirinya hebat tapi otak kanannya cilaka ya karena semua gambar pemandangan dari Sabang sampai Merauke gambarnya sama semua padahal Pak Harto gak pernah bikin buku cara gambar pemandangan tapi kita dari Sabang sampai Merauke itu gambarnya sama semua makanya waktu itu ada satu orang yang ingin mencoba agar generasi kita ini lebih kreatif ya agar kalau gambar pemandangan itu beda-beda nah itu ada satu orang yang dulu membuka kita membuka apa otak kanan kita supaya lebih kreatif semua dibilang bagus siapakah itu Pak Tino Sidin mantap Pak Tino Sidin terima kasih bagus Pak ya nah itu sama Bapak Ibu sekalian ya ini masalah kita adalah saya setuju tadi kalau anak-anak benar-benar bilang Bapak Mama Ayah Bunda Bapak Ibu zaman udah berubah gitu ya coba saya tanya Bapak Ibu sekalian ya sekali lagi kalau saya tanya boleh jawab keras-keras di mikrofon boleh chatting saya ngikutin nasihat dari Pak Yardi ini ya bahwa kita interaktif ya oke begini pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu waktu lahir dulu waktu keluar dari kandungan Ibu sampai besar sekarang lihat internet dulu atau lihat sekolah dulu sekolah sekolah oke nah anak-anak kita waktu lahir lihat sekolah dulu atau lihat internet dulu internet jadi beda ya jadi bagi kita itu konsep sekolah ada dulu sebelum konsep internet betul ya ya betul cuman anak-anak kita waktu lahir dia ngelihat konsep handphone dulu lihat konsep chatting dulu lihat konsep internet dulu baru 5 tahun kemudian dia lihat konsep sekolah betul atau benar betul 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 apalagi kalau gitu yang apalagi begitu dia lahir dari rahim ibunya keluar dari rahim ibunya kalau saya dulu waktu lahir saya masih inget tuh waktu saya lahir muka pertama yang saya lihat mukanya dokter habis itu mukanya suster baru lihat ayah saya di samping ibu belakangan soalnya ibu diseberang kan begitu ya nah coba lihat anak-anak sekarang waktu lahir itu yang pertama dilihat sama mukanya dokter terus mukanya suster tapi yang kemudian dia lihat adalah ayahnya sedang memegang handphone langsung WA telah lahir anak pertama kan begitu ya nah di rumah sakit mana di ruang mana namanya apa kemudian bayinya dikasih ke ibunya langsung menyusui itu tangan kirinya menyusui tangan kanannya ibunya pegang handphone ngapain selfie selfie habis selfie diapain instagram di instagram ayahnya tidak mau kalah ayahnya ngapain facebook upload kirim semua jadi bapak ibu bagi angkatan kita bagi angkatan kita internet handphone itu teknologi tapi bagi anak-anak itu yang lahir udah ada handphone handphone itu adalah bukan teknologi komputer bukan teknologi handphone adalah bagian dari tangan ayah handphone adalah bagian dari jari-jari lentik ibunda jadi bagi mereka itu bukan teknologi nah kalau angkatan kita setelah membeli handphone apa yang dibeli coba ingat gak kita kalau habis beli handphone beli apa biasanya handphone baru nih keluar dari kotak terus kita beli apa casing casing betul kenapa ibu kenapa kita beli casing ayo kenapa kita beli casing biar bagus biar bagus untuk protek untuk protek sayangnya harganya 3 juta 4 juta kalau ke bareng gitu ya terus layarnya kita beli apa anti gores anti gores betul kenapa dikasih anti gores bapak ibu biarnya lecet biarnya lecet sayang udah beli mahal jatuh lecet nah itulah angkatan kita coba pernah lihat anak-anak kita kalau pakai handphone gimana lempar sana lempar sini kacanya pecah kedudukan masuk kolam renang mau harganya 400 ribu kek 4 juta kek gak ada di mata mereka handphone untuk tisu ya kan karena apa ya itu tadi waktu lahir dia sudah melihat dia melihat ibunya pegang handphone oh itu bukan teknologi jadi secara psikologi itu di mata mereka itu adalah bagian dari jari tangan ayah dan ibu apalagi waktu mereka jalan ini tiba-tiba bapaknya marah-marah satu rumah dimarahin karena chargerannya hilang gitu wah berarti handphone ini penting untuk ayah ayahnya pergi kekawinan handphonenya ketinggalan pulang lagi dia loh kok papa pulang lagi iya handphone ketinggalan gitu kan ada lagi ayahnya kekawinan eh lupa istrinya gak dibawa terus istrinya ditelpon suruh nyusul naik taksi bukan dijemput bayangin handphonenya dijemput istrinya suruh nyusul naik taksi jadi secara psikologis di mata anak-anak itu handphone lebih penting begitu ya nah jaman dulu jaman kita waktu bangun tidur berdoa pagi ayo sekarang berdoa dulu atau lihat WA dulu ayo ngaku kadang-kadang mau ke malam-malam mau pipis di WC aja balik lihat dulu WA ada dari mana betul ya nah itu masuk secara pelan-pelan tuh masuk di anak-anak kita semenjak bayi dan lain sebagainya nah udah SMP SMA kita bingung sendiri gitu kayak saya dan istri saya nah bagaimana menanggapinya bapak ibu sekalian nomor satu diperhatikan saya Prof Eko Indrajit bukan psikolog gitu ya saya ini ada saya kahlian saya IT dan pendidikan tetapi saya orang tua dengan empat anak yang sehari-hari bergaul dengan mereka dan dengan apa namanya dengan orang tua yang lain untuk saling sharing jadi yang saya sampaikan disini adalah sharing nah tolong di chattingkan ke saya bapak ibu dianugerahi putra-putri berapa ayo tolong ditulisin mau ngomong boleh chatting boleh berapa jawab saya pengen lihat rata-ratanya ini berapa ini ya mari kita lihat saya mau tahu bapak ibu 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 bu Salim 2 bu ini Hillary Hillary 2 Olivia 2 2 3 Leo 2 2 3 2 3 3 2 oke good terima kasih nah itu anak saya 4 kelihatan ya gambarnya ya bapak ibu ya kelihatan gila ya nah ini anak saya 4 ini yang pertama tuh ini yang pertama ini yang kedua nah ini yang ketiga nah ini yang keempat jadi bapak ibu saya masih saya sudah punya pemuda punya remaja tapi juga punya baru selewat dari balita ya ini yang pertama ini namanya satria ini ini adalah serviam nah dulu alumninya SMP Tricia itu tadi Pak siapa Mas Ignas sama Mbak Irene ya banyak yang tidak tahu saya ini adalah alumni SMP Tricia saya dulu ketua OSIS tahun 86 wah berapa tahun yang lalu tuh ya 86 ya jangan-jangan ada satu teman sekelas saya disini ya dari Tere ya ya ada gak teman saya disini waktu itu tahun 86 mungkin kakak kelas saya mungkin adik kelas saya nah yang kedua namanya Tiara Tiara ini Tiara ini Tricia dan yang ini adalah Teana nah oke Bapak Ibu sekalian yang dulu yang menentukan kita mau anaknya 1 2 3 4 itu siapa ya boleh jawab Bapak Ibu daripada bingung tuh mikrofonnya dinyalain ya Bapak Ibu sekalian sama saya ini pusing pusingnya apa tadi kata Pak Yardi semua harus bangun jam 7 pagi rebutan gadget rebutan komputer ibunya ngalah bahkan ibu saya sekarang punya istri saya nih ada yang masih ingat istri saya ya ada Pak ada Prof ya apa tuh sama masih ingat penyanyi 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 ada yang tau gak lagu karya Arianto itu siapa apa lagunya ayo lagu karya Arianto banyak yang tidak tau bahwa lagu Aku Anak Sehat itu karya Arianto tau Aku Anak Sehat tau ya mikrosomnya lain nyanyi kita 1 2 3 aku Anak Sehat tubuhku tujuh tujuh aku agak Tidak tak menang panas selama aku bayi selama aku asih makanan teri asih ikat ikat nah misaf ti Udah cukup Ini jadi kayak Kembali ke mata lalu Pak Iya betul Pak Itu lagu Dipesan oleh Kementerian Kesehatan Dikarang oleh almarhum ayah mertua saya Nah itu lagu Saya bikin versi keduanya Pak Bait keduanya Karena di bait ke satu tuh seolah-olah Yang sibuk cuman ibu ya Ayahnya gak ada ya kayaknya ya Saya bikin bait kedua dengan Profesor Buluk untuk ayahnya Itu yang pertama Kedua ada lagi lagu Arianto Yang dinyanyikan seluruh orang Setiap hari tuh Yaitu Indomie Seleraku Gimana referennya? Indomie Meraku Ya betul sekali Kari sampang sampang merau Loh itu kayaknya Bicak iklan aslinya itu ya Suaranya kok bagus banget itu ya Nah Bapak Ibu Tapi ada satu lagu Bukan karya Arianto Tapi gini ya Banyak yang tidak tahu Ayahnya Arianto itu Itu pengarang lagu apa Bapak Ibu? Bintang kecil Bintang kecil Itu karyanya Ayah yang saya Bintang kecil itu Oke Nah termasuk juga Bukan yang congkak Bukan yang sombong Terus Yang disayangi Satu frase yang saya Yang saya paling suka Hanya Apa? Memberi Dan tak harap Memberi Ibu Teti Ibu Teti Ibu Imelda Pak Yardi Bapak Ibu sekalian Regardless Apapun Jawaban dari anak Apapun Jawaban dari anak kita Kita harus selalu Memberi Tak harap Kembali Kembali Bagai Sang Kurya Kurya Menyinari Menyinari Jadi Pak Ibu sekalian Selagi Anda Menjadi matahari Ayah-ayah sekalian Selagi Anda Memberi matahari Setiap hari Tidak perlu Takut Tidak perlu Mengharap kembali Karena cinta Yang Anda berikan itu Dicatat oleh Malekat Penduku Pendindung Dicatat oleh Tuhan Dan banyak Yang akan Bekerja Secara Misterius Tetapi Kalau kita Berhenti Memberi Itu Yang Lebih Berbahaya Karena kita Capek Karena kita Bosan Nasehat Tidak diikuti Anak Kemudian kita Putus asa Kemudian kita Berhenti Memberi Itulah Yang Sulit Ayah saya Mengarang Sebuah lagu Yang namanya Permata Hati Ada yang pernah denger Lagu Permata Hati Lagunya begini Yang tahu terusin ya Sebening Embung Padi Sinar Matamu Begitu ya Buah tamu Nah Biasalah Bapak Ibu Waktu anak kita lahir Itu adalah Buah hati TK SD Buah hati SMP Permata Hati SMA Mulai Makan Hati Kan begitu ya Nah Nah Itulah Yang saya Rasakan Sebagai orang tua Tetapi Kalau sudah begitu Kita ingat lagu Hanya Memberi Tak harap Kembali Makanya Kita akan Selalu tenang Ibu Tracy Ibu Tracy Ibu Tracy lagi ya Ibu Teti Ibu Teti Ibu Imelda Ya Pro Karena waktu lahir Anak-anak Sudah melihat Handphone itu Dari awal Maka Handphone Internet Gadget Game Itu Seperti Pupuk Bagi tanaman Tanaman itu Kalau pupuknya Kurang Tanamannya Tidak tumbuh Tapi kalau pupuknya Kebanyakan Tanamannya mati Betul Betul Ya Sama anak kita itu Gadget Bagi anak-anak kita Bagai pupuk Sekepada tanaman Terlalu sedikit Tanaman tidak tumbuh Terlalu banyak Tanamannya mati Jadi setiap tanaman itu Punya Porsi Pupuknya Masing-masing Saya mau tanya Ke Bapak Ibu sekalian Apakah porsi pupuk Setiap jenis tanaman itu sama Bidak Bidak Ada porsi pupuk Yang kalau sedikit Sudah cukup Tanamannya langsung Subur Tapi ada yang sudah Digojrokin Satu karung Tidak tumbuh Tumpuh Itu tanaman Nah sama Bapak Ibu sekalian Dari keempat Anak saya itu Saya lihat Pupuknya beda-beda Ya jenisnya beda-beda Pupuk yang pertama itu Dia senangannya Main game Dan juga Olahraga Anak saya yang kedua Senangannya itu Melihat Nicolodeon Sambil Sambil Yang offline-nya Adalah Masak Anak saya yang ketiga Itu yang paling banyak Pakai internet Senangannya Bikin animasi Ya Sementara di luarnya itu Senangannya gambar Anak saya yang keempat Itu gabungan antara Bapak Ibunya Gak jelas senangannya apa Karena semuanya senang Tapi ternyata Ternyata Begitu Bapak Ibu sekalian Masih ingin gak dulu Kalau waktu kita sekolah Kemudian 15 menit istirahat Kita ngapain Ingin gak Kalau saya dulu Begitu istirahat di Tresya itu Teng-teng-teng Keluar Kita langsung suit pak Cari teman-teman Berdua-dua langsung suit Cowok-cowok itu Ngapain kita suit itu Main benteng saya dulu itu Langsung suit bagi dua Main benteng Cewek-cewek ngapain dulu Zaman tahun 85 itu Main karet Bagus Main karet Apalagi Bekol Bekol Apalagi Main bundu Main bundu Iya Sementara Yang lainnya Yang lainnya Rebutan di Kantin Betul Kantin Kantin yang jendelanya Cuman setengah meter Kali satu meter Kepala masuk semua Disitu panjang-panjangan tangan Betul ya Sekarang Bapak Ibu Sederhana Anak-anak kita mulai dari SD dulu lah Walau anak kita sudah SMP SMA ya SD itu Waktu anak-anak SD Anak-anak itu Yang lapar tuh ototnya Anak-anak SD itu Yang lapar ototnya Pengen ototnya tuh Main terus Makanya Bapak Ibu sekalian Masih kan gak Kalau anak-anak kita bawa ke mall Ada jumping-jumping Ya Ada apa namanya Yang apa tuh Yang naik turun Naik turun itu Ada Lollipop lah Ada Apa aja tuh Tempat-tempatnya itu Ya Rebutan pada masuk situ Pengen lari Naik turun ke atas Gadgetnya dibuang kok Nah pertanyaan saya Apakah Bapak Ibu Dan para guru Menghadirkan kembali gak Jaman-jaman Mainan Waktu jaman kita kecil Ayo Di tengah-tengah Liburan kita Hari Sabtu Minggu Pernah gak Kita memperkenalkan Mainan itu Kepada anak-anak kita Waktu SD dulu Padahal waktu itu Mereka lapar loh Laper Laper motorik Istilahnya Laper otot Tidak pernah Bapak Ibu sekalian Ya mungkin Karena kesibukan kita Kenapa Karena saya melakukan Eksperimen Bapak Ibu sekalian Percaya apa tidak Banyak anak-anak Sekarang yang gak tau Namanya Tak umpet Gak tau tak umpet Suatu ketika Anak saya ulang tahun Yang ketujuh Waktu itu Kita undang Teman-temannya Untuk main ke rumah Ulang tahun Terus main tak umpet Bapak Ibu Saya ajarin sampai Tak umpet itu apa Bapak Ibu tahu Apa yang terjadi Jam 6 sore Dua anak hilang Sukses dong Prof Nah bukan hanya sukses Sampai satpam Satpam itu dateng semua Nyari itu anak Ternyata Dimana dia ngumpetnya Di tetangga Saking dia gak pernah Main tak umpet Dia kira itu Gak boleh benar-benar Ketahuan Saking tidak pernah Tahu tak umpet Itu apa Oke Saya ajak Anak-anak cowok Waktu itu SMP kelas 1 Banyak yang gak tau Tarik tambang itu apa Gak tau Tarik tambang itu apa Kita aneh gitu kan Tapi begitu tahu Tarik tambang itu apa Udah lah Mereka bikin model kompetisi lah Macem-macem Jadi mulai dua orang Lima orang Dan sepuluh orang Suatu ketika Saya dengan anak-anak SMA Kelas 1 itu Lagi rame-rame Outing Diancol waktu itu Kemudian saya disuruh Bukan permainan Tahu apa yang saya ajarin Bapak Ibu Saya ajarin main benteng Gak ada yang tau Main benteng itu apa Begitu saya ajarin Wah Itu tiap hari Lari-lari terus Main benteng Nah Bapak-bapak pasti tau ya Permainan benteng itu Paling mengasihkan apa Ketika kita ngumpet Diem-diem Ya Terus kita Bentengin dari belakang Gak ada yang tau Betul ya Bapak-bapak ya Nah Pada saat permainan Benteng yang pertama Saya ajarin anak-anak itu Diancol Saya pengen Membuat Benteng Dan mereka tidak tau Bahwa saya benteng Apa Berhasil membenteng itu kan Saya diem-diem Sembunyi ke belakang Saya ngumpet Saya puterin Ancol Supaya saya bisa Bentengin lewat Belakang itu Tahu apa yang terjadi Begitu saya mau siang Bentengin Ternyata sudah bubar Permainannya Kemudian mereka lagi Makan-makannya ya Santai makan-makan siang Loh langsung saya datengin Anak-anak SMA itu kan Loh Kenapa kok pada Duduk-duduk Lah pas Pas kita lagi Lari-larian tadi Kita lihat Bapak pergi Yaudah kita bubar Dikirin selesai Tuh Itu saking Anak-anak Tidak tau Ada mainan Yang namanya Benteng Saya ngajak Anak saya Liburan ke Bali Dua anak Cewek Tiara Dan Trisha Masa diajak Ke pantai Bukannya main Ombak Malah selfie-selfian Ini gimana Begitu kan Saya bilang begini Eh Ayo main Sama papa Main apa Papa Ajarin Namanya main Caing Klik Saya minta mereka Mencari batu Atau kerang Yang ceper Jangan yang gak ceper Kenapa harus Pilih yang ceper Ibu-ibu Kenapa Mencaing Klik Pilih yang ceper Supaya apa Supaya bisa terbang Batunya Nah Bukan bisa Bisa terbang Supaya batunya Waktu dilempar Ke kotak itu Tidak mental Tidak mental Ke mana-mana Bagus Kan kita pengen Ngetek kan Bapak ibu Saya ajarin Mereka main Caing Klik Dengan tangan Kaki satu itu Mereka mulai Loncat-loncat Caing Klik Yang bentuknya Kayak salib Betul kan Baru main 15 menit Saya sakit Terut Saya bilang Kalian teruskan Main Papa mau Ke belakang Dulu Saya ke belakang Ke toilet Buang air besar 10 menit Begitu Saya keluar Tahu apa yang terjadi Bapak ibu sekalian Itu Pantai Ada kali 50 meter Isinya kotak Lurus ke depan Anak saya Terusin Caing Lengnya Dia bikin Kotaknya Sampai 150 meter Saya tanya Eh ngapa Diterusin Alah Caing Kliknya Bapak Bosenin Bolak-balik Cuma segitu-segitu Kita terusin Yang panjang Sampai ujung Pantai Bapak ibu Begitu Saya ajarkan Permainan Benteng Caing Klik Apalagi Anak cowok Saya begitu Lihat bagaimana Ayahnya Mahir Main Bekel Saya Main Bekel Itu bisa Sampai level Hujan Tau hujan gak Yang kalau kanan Dilepar Ini tidak kesini Ambil sini Ambil lagi Itu bola Saya bisa sampai Hujan itu Itu mereka Terkesima Dan mereka Ikutin Main Congklak Pertanyaannya Adalah Bapak ibu Kita-kita ini Guru-guru Apakah kita Menghadirkan Kembali Mainan-mainan Yang membutuhkan Kita berlari Membutuhkan Kita bergembira Loncat-loncatan Dan lain sebagainya Padahal Anak-anak SD Anak-anak SD Itu Haus Akan Otot Bergerak Makanya Kita tunggu dulu Permainan Olahraga Dan lain sebagainya Nah Itulah yang membuat Makanya Ibu Risma Di Surabaya Membuka kembali Ruang-ruang publik Supaya banyak orang Bisa bermain lagi Permainan tradisional Kenapa Anak-anak gak suka Karena tak kenal Maka tak sayang Orang bapak ibunya Gak pernah ngasih tau Orang bapak ibunya Gak pernah ngajarin Orang bapak ibunya Tidak pernah Mengajak Bermain Bersama Dengan mereka Untuk hal itu Guru-gurunya Juga begitu Kita terlalu sibuk Dengan kurikulum Yang begitu padat Sehingga kita lupa Pada makna Bermain Makna Bergembira Dan lain sebagainya Nah itu Salah satu alasan Bapak ibu Kalau kita sekarang Melihat akhirnya Anak-anak larinya Ke gadget Larinya ke permainan Ya karena dia Tidak tahu Konsep bergerak Kita tidak Memperkenalkan Dari dulu Konsep berkompetisi Betapa enaknya Itulah yang Karab Kita Lupakan Karena apa Karena kesibukan Kita masing-masing Rupanya Tuhan Yang Maha Kuasa Tahu itu Dan sekarang Kita diberi Kesempatan lagi Untuk bisa Bertemu dengan Anak-anak kita Setiap hari Ayah ibu Work from home Anak-anak School from home Jadi ketika Saya melihat Judul di depan ini Bapak ibu Apa judul tadi Ibu kepala sekolah Mengatakan Ini judulnya Adalah New normal Ada kata-kata New disitu Bukankah Sesuatu yang new Itu biasanya Membuat kita Gembira Ya kan Dulu kita masih ingin gak Punya sepeda baru Gembira Masuk rumah baru Gembira Memasuki hidup baru Gembira Dikasih baju baru Gembira Jadi mestinya Kalau ada hal-hal yang baru Kita semua Gembira Gembira Menghadapi Pandemi Menghadapi Apa namanya Menghadapi New normal Is all About Mindset Itu adalah Semua Cara kita Berfikir Kalau kita Berfikir Semua ini Susah Kalau kita Berfikir Semua ini Rumit Maka hal Kesusahan Dan kerumitan Yang akan kita Alami Kalau kita Melihat semua ini Dengan penuh Kekhawatiran Maka yang kita Dapat setiap hari Adalah Kekhawatiran Sehingga Ketika ada Kegembiran Sedikit-sedikit Kita pandang Dari kacamata Kekhawatiran Tetapi Kalau kita Melihat ini Sebagai suatu Hal yang baru Melihat secara Positif Melihat dengan Gembira Maka Hal Sejelek Apapun Yang kita Terima Akan kita Lihat dengan Sukacita Bapak Ibu Sekalian Bukankah Saatnya Sekarang Kita mendongeng Lagi ke Anak-anak Kita Pak Anak SMA Siap Mana Mau Mendongeng Oh iya Mendongengnya Dengan Cara Lain Menghadapi Anak-anak Sekarang Bapak Ibu Anak-anak Sekarang Bukanlah Pendengar Yang Baik Anak-anak Milenial Bukanlah Pendengar Yang Baik Jadi Kalau kita Ngomong Sampai Berbusa-busa Mereka Bukanlah Pendengar Yang Baik Tapi Mereka Senang Mengikuti Orang Lain Jadi Kalau Mau Kasih Anak-anak Sekarang Hanya Memberi Tarap Kembali Kasih Contoh Mereka Pengikut Yang Baik Cuman Siapa Yang Mereka Ingin Ikuti Gampangannya Seperti Itu Karena Banyak Cara Kita Menasihati Anak Kita Itu Sama Ketika Orang Tua Kita Menasihati Kita Betul Bapak Ibu Betul Masih Ingin Gak Ayah Kita Kalau Nasihatin Gimana Dulu Anak Saya Nanya Gini Bapak Ibu Anak Saya Nanya Gini Bapak Mama Dulu Gurunya Kayak Apa Waktu SMP SMA Saya Bilang Begini Aduh Anak Kalo Guru Guru Papa Mama Dulu Ngejar Kamu Sekarang Mungkin Semuanya Sudah Dipanggil Komnas Ham Kenapa Masih Ingin Gak Bapak Ibu Kita Kalau Kita Punya Kuku Panjang Apa Dilakukan Guru Kita Penggaris 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 Warna Apa Itu Orang Coklat Kayu Yang Satu Meteran Kan Iya Oke Kalo Ada Anak Ribut Di Kelas Minimum Minimum Dilempar Apa Kapur Kayur Kapur Dilempar Apa Kapur 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 Itu Minimum Maksimum Penghapus 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 Coba Sekarang Anak Sekarang Anak Sekarang Disentil Aja Tangannya Besok Masuk Youtube Orang Tuanya Dateng Bawa Pengacara Betul Nggak Jadi Saya Itu Bapak Ibu Saya Itu Hormat Setinggi Tingginya Kepada Para Guru Zaman Sekarang Angkat Lama Kok Ini Doa Mati Nah Tau Ketama Kenapa Saya Hormat Dengan Guru Guru Zaman Sekarang Karena Saya Punya Empat Anak Yang Punya Hubungan Darah Dan Punya Hubungan Emosi Ngajarnya Susahnya Minta Ampun Mendidiknya Susahnya Minta Ampun Anak Saya Itu Darah Sendiri Punya Hubungan Emosi Bapak Ibu Bisa Bayangkan Nggak Seorang Guru Dihadapkan Pada 25 Anak Yang Tidak Ada Hubungan Darah Hubungan Emosi Juga Baru Kenal Kemarin Orang Baru Masuk Kelas Kemudian Bisa Mendidik Itu Semua Luar biasa Itu Kayak Mengawinkan Katanya Kayaknya Mengawinkan Anjing Bulldog Dan Anjing Shih Katanya Bulldog Kalau Dikawinkan Shih Anaknya Itu Bullshit Katanya Begitu Satunya Bulldog Satunya Shih Tsu Lah Pasti Nggak Masuk Akal Bapak Ibu Nggak Masuk Akal Kita Sebagai Orang Tua Menuntut Guru Guru Suruh Memberikan Pendidikan Karakter It's just Impossible Bagi Saya Karena Pendidikan Karakter Itu Dimulai Dari Rumah Diperkuat Oleh Sekolah Karena Mereka Lima Tahun Enam Tahun Berada Di Rumah Kemudian Kita Percayakan Kepada Sekolah Yang Menurut Kista Visi Misinya Sama Dengan Visi Misi Kita Sebagai Orang Tua Jadi Ketika PJJ Ini Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter 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 Siswa Atau Orang Tua Ya Orang Tua Juga Saya Kalau Merenung Merenung Itu Ya Saya Merenung Merenung Iya Ya Pembelajaran Itu Katanya Seumur Hidup Semua Orang Bilang Lifelong Learning Artinya Kita Pun Masih Belajar Artinya Apa Ketika Pandemi Terjadi Sekarang Kita Dituntuk Untuk Tetap Belajar Sebagai Orang Tua Menghadapi Situasi Yang Baru Seluruh Orang Tua Di Seluruh Dunia Dipanggil Kembali Untuk Belajar Ketika Saya Mengeluh Semua Yang Saya Keluhkan Seperti Keluhan Saya Sama Dengan Keluhan Bapak Ibu Anak Tidak Konsentrasi Sambil Belajar Dia Bermain Kemudian Kita Bingung Tiba-tiba Dia Ketiduran Bangun Kesiangan Dan lain Sebagainya Kalau Bapak Ibu Tadi Sharing Ke Saya Saya Sharing Ke Romo Kadang-kadang Tahu Nggak Jawaban Romo Apa Yang Membuat Saya Tersadar Romo Jawabannya Sederhana Romo Cuman Bilang Begini Masih Ingat Nggak Dulu Janji Pernikahannya Apa Selain Mencintai Sehidup Semati Ada Nggak Janji Setelah Itu Masih Ingat Nggak Setelah Mencintai Hidup Semati Ada Janji Lagi Setelah Itu Bersediakah Anda Apa Mendidik 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 Apa Mendidik Anak-anak Yang Dipercayakan Tuhan Secara Katolik Tuhan Kepada Kita Mendidik Apakah Artinya Cuman Sampai SMA Apakah Cuman Sampai SD Apakah Cuman Sampai Dia Lulus Kuliah Apakah Sampai Dia Punya Anak Seumur Hidup Ya Jadi Sekarang Kita Sedang Mendapatkan Tantangan Dari Tuhan Pencipta Kita Diberikan Suatu Kondisi Yang Baru Dan Kita Diminta Untuk Bekerja Sama Orang Tua Guru Masyarakat Kepala Sekolah Untuk Duduk Bareng Memikirkan Bersama Pendidikan Untuk Anak-anak Ketika Ketika Virus Melanda Dunia Itulah Yang saya Tangkap Dari Refleksi Dan Permenungan Itu Dari Sinilah Maka Pola Pikir Saya Saya Ubah Bapak Ibu Dari Tadinya Saya Merasa Terbebani Dua Bulan Pertama Saya Merasa Stres Tapi Akhirnya Saya Bicara Dengan Istri Saya Oke Tidak Akan Ada Orang Lain Yang Akan Memikirkan Anak-anak Kita Kecuali Kita Sendiri Bapak Ibu Harus Curiga Kalau ada Guru Atau Tetangga Lebih Memperhatikan Anak Kita Dibandingkan Kita Sendiri Karena Karena Itu Tidak Masuk Akal Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Maka Sekarang Itu Inilah Yang Terjadi Bapak Ibu Waktu Dulu Kita Belajar Belum Ada Internet Kelihatan Di depan Gambarnya Bapak Ibu Kelihatan Dulu Itu Kita Belajarnya Offline Belum Ada Internet Offline Itu Dua Biji Offline Sinkronus Sinkronus Artinya Kita Datang Ke Kelas Ketemu Sama Guru Ngobrol Bareng Pada Saat Yang Sama Dari Jam 7 Pagi Sampai Jam 12 Siang Itu Namanya Offline Sinkronus Terus Guru Ngasih PR PR Kita Kerjakan Di Rumah Ini Namanya Offline Asinkronus Karena Kita Mengerjakannya Di Rumah Gurunya Sudah Tidak Ngobrol Lagi Sama Kita Tapi Dengan Catatan Yang Ada Kita Ngerjain Di Rumah Zaman Sekarang Belajar Itu Ada Satu Era Baru Apa Itu Namanya Online Online Yang Bahasa Indonesia Itu Daring Tau Nggak Daring Ini Singkatan Apa Bapak Ibu Dalam Jaringan Berarti Offline Ini Adalah Di Luar Jaringan Luar Itu Bahasa Indonesia Baru Itu Adalah Daring Daring Luring Nah Daring Ini Online Itu Ya Pada Saat Seperti Kita Ini Online Dan Sinkronus Saya Ngomong Bapak Ibu Dengar Itu Namanya Online Asinkronus Dan Kalau Anak-anak Browsing Sendiri Nyari Di Youtube Nyari Internet Yang Sudah Direkam Sebelumnya Itu Namanya Online Asinkronus Jadi Anak-anak Sekarang Itu Kalau Belajar Di Empat Dunia Inilah Empat Dunia Anak-anak Itu Kita Dulu Di Dua Dunia Semuanya Offline Sinkronus Dan Asinkronus Anak Sekarang Belajarnya Di Empat Dunia Ibu Ibu Bapak Bapak Masih Ingat Waktu Kita SMP SD Itu Ada Istilah Namanya Dikte Apa Itu Dikte Ayo Bapak Terangin Ke saya Dikte Itu Apa Disini Disini Ada Bapaknya Bapaknya Peter 73 Pak Siapa Itu Ya Pak Siapa Ini Bapaknya Peter Saya Allwin Bapak Bapak Masih ingat Istilah Dikte Dikte Itu Kalau Sekarang Mungkin Spelling Sekarang Itu Mendikte Jadi Di Saat Guru Mengucapkan Sesuatu Kita Menuliskan Seperti Itu Kenapa Guru-guru Zaman Sekarang Menggunakan Pendekatan Dikte Karena Metodenya Kali Karena Memang Masa Kita Fasilitas Yang Kita Punya Tidak Kayak Anak Sekarang Kita Belajar Di Kelas Dengan Offline Jadi Itu Si Pak Betul Pak Karena Dulu Yang Punya Catatan Itu Cuman Gurunya Bukunya Gak Ada Di Gramedia Bukunya Gak Ada Di Gunung Agung Guru Kita Itu Punya Catatan Sendiri Makanya Karena Zaman Itu Fotokopi Juga Belum Ada Makanya Gurunya Ngomong Kita Nulis Betul kan Ya Betul Itu Zaman Dulu Zaman Sekarang Kalau Masih ada Guru Yang Dikte Itu Namanya Penipuan Publik Karena Materi Yang Mau Dikasih Saya Tanya Berapa Persen Materi Yang Mau Diajarkan Di Sekolahan Itu Yang Tidak Ada Di Internet Berapa Persen Menurut Bapak Biologi Matematika Fisika Kimia Berapa Persen Materi Yang Tidak Ada Di Internet 0,001 0,001 Jadi Nanti Bapak Ibu Boleh Protes Kalau Ada Guru Yang Ngajarin Sama Dengan Yang Ada Di Internet Itu Dianggap Buang Waktu Jadi Di Kelas Ngapain Kalau Gitu Kita Ngobrolin Anak-anak Belajar Duluan Di Rumah Itu Namanya Flip Classroom Dulu Kita Belajar Di Sekolah Ngerja NPR Di Rumah Sekarang Gantian Flip Classroom Belajar Di Rumah Nanti Ketemu Gurunya Nggak Usah Lama-lama 30 Menit Aja Zoom Zom Nya Ya Abis itu Isinya Apa Mendalami Verifikasi Ngobrol Yang Pengen Bertanya Bertanya Itu Namanya Flip Classroom Bapak Ibu Sudah Ada Riset Di Indonesia Mengatakan Orang Indonesia Tidak Tahan Melihat Layar Itu Konsentrasi Di Atas 30 Menit Mau Tua Mau Muda Mau Kecil Mau Besar Setelah 30 Menit Dia Buka Jendela Sebelah Kanan Kalau Nggak WA Yang Dibuka Gmail Dia Buka Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Udah Buka Netflix Tadi Malam Belum Selesai Film Serialnya Ya Nggak Itu Udah Biasa Nggak Akan Bisa Kita Kontrol Seperti Itu Makanya Dulu Waktu Kuliah Ingat Nggak Dosen Yang Kemana Mana Membawa Buku Kita Harus Ngopi Bukunya Itu Kan Dibilang Bukunya Diktat Betul Pak Ya Itu Sambungan Dari Dikte Menjadi Diktat Makanya Dosen Dosen Sekarang Yang Masih Membawa Buku Kemana Mana Itu Namanya Diktator Diktator Kenapa Dibilang Diktator Semuanya Harus Buku Saya Yang Benar Bapak Ibu Sekarang 99,9% Yang Mau Diberikan Guru-guru Di Kelas Itu Sudah Ada Di Internet Semua Biologi Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Ya Saya Tanya Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Pronounsation Anak-anak Jaman Sekarang Ayo Tadi kita Lihat Sebelumnya Bagaimana Anak-anak Tracy Ngomong Bahasa Inggris Lihat Pronounsation Perfect Minta Ampun Benar Saya Tanya Dulu Anda Sekolahkan Inggris Gak Itu Mereka Anda Lesson Inggris Gak Dari SD Itu Iya Iya Semua Belajar Sendiri Dari Mana Belajarnya Coba Kalau Gak Dari Disney Channel Dari Youtube Dari Nicolodeon Bahasa Inggrisnya Bisa Perfect Seperti Itu Artinya Apa Bapak Ibu Sekalian Tidak Ada Yang Bisa Menghalami Mereka Untuk Belajar Dengan Cara Apapun Anak-anak Sekarang Belajar Dengan Cara Apapun Kalau Kita Dulu Belum Ada Itu Semua Dan Cara Mereka Belajar Pun Aneh Bapak Ibu Sekalian Kayaknya Otak Itu Bisa Dibagi-bagi Bayangin Sambil Baca Buku Besoknya Ulangan Bacanya Di Layar Kecil Handphone Sambil Dengerin Musik Terus Berapa Menit Sekali Megang Sticknya Playstation Otak Mereka Paralel Processing Semuanya Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Kacamata Anak Sekarang Dari Kacamata Waktu Kita Dulu Dulu Kalau Kita Dimarahin Tidak Belajar Kita Dipanggil Ayah Kita Apa Mereka Bilang Eko Bapak Tidak Suka Melihat Kamu Blah 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 Ya Tolong Belajar Seperti Itu Nah Kalau Kita Ngasih Itu Ke Anak Kita Tidak Mempan Bapak Ibu Sekalian Anak Kita Itu Kalau Bapak Ibu Mau Nasihatin Jangan Dipanggil Jangan Di Omongin Gak Kena Tapi Tiba-tiba Mereka Dinasihatin Itu Malah Bisa Kalau Anda Tuliskan Apa Yang Ingin Anda Sampaikan Lewat WA Aneh W WA Bagi Mereka Itu Apa WA Bagi Mereka Itu Adalah Sesuatu Yang Semi Serius Suatu Ketika Saya Ngajar Di Ursula Bapak Ibu Santa Ursula Cewek Semua Saya Lagi Ngajar Enak Enak Ya Saya Perbolehkan Mereka Bawa Handphone Tiba-tiba Ada Anak Cewek Di Belakang Tereak Gitu Tereak Happy Banget Semua Temen-temennya Kerubunan Ke dia Pelukan Sipika Sipiki Saya Dicuekin Di Depan Saya Tanya Permisi Dewi Ada Apa Tolong Kalau Ada Berita Baru Bapak Dikasih Tahu Deng Tahu Bapak Ibu Dewi Ngomong Apa Pak Pak Lihat Pak Aku Baru Jadian Jadian Lewat WA Bagi Anak Sekarang Itu Peristiwa Yang Romantis Zaman Kita Kecil Dulu Bapak Ibu Cinta Monyet Naik Sepeda Lewat Depan Rumah Ceweknya Udah Dekan Ceweknya Keluar Jatuh Kita Dari Sepeda Itu Zaman Kita Dulu Zaman Anak Sekarang Pakai WA Itu Seperti Itu Suatu Ketika Akhirnya Saya Coba Anak Kedua Saya Waktu Itu Saya WA Panjang WA Saya Dan Istri Saya Menasihati WA Itu Membutuhkan Waktu 30 Menit Untuk Membuat Satu Paragraf Baru Satu Kalimat Saya Kasih Lihat Istri Saya Istri Dia Bila Jangan Jangan Gini Nanti Dia Sedih Yaudah Ganti Kata-katanya Coba Dikasih Lihat Lagi Kalau Gini Gimana Jangan Jangan Nanti Dia Bunuh Diri Setelah Setengah Jam Istri Saya Bila Oke Kirim 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 Serius Tanggung jawab Barang Kita Kirim Kita Lihat WA Kita Centang Satu Centang Dua Warna Putih Sudah Masuk Sudah Masuk Tungguin Tiba-tiba Centang Dua Biru Artinya Apa Centang Dua Biru Sudah Dibaca Deg-degan Terus Tiba-tiba Ada tulisan Typing Makin Deg-degan Kita Berdua Typing 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 Tapi Tidak keluar Keluar Pesennya Wah Itu pasti Dia ngomongnya Panjang Karena Kita Kira dulu Typing Artinya Typing Kita Typing Kemana Aja Kita Udah Deg-degan 15 Menit Kemudian Jawabannya Keluar Bapak Ibu Nasehat Yang kami Buat Selama Setengah Jam Satu Paragraf Dibalas Dengan Kata-kata Oke Bapak Ibu Temen saya Bilang apa Kamu Bagus Dapet Oke Saya Cuman Dapet Ada yang Dapet Begini Ada yang Cuman Dapet Emoticon Senyum Gitu aja Tapi Yang saya Kaget Bapak Ibu Setelah Itu Dia Berubah Berubah Perlakunya Hanya Karena Kita WA Menasihati Lewat WA Ribuan Kali Kita Nasihati Ngomong Gak Masuk Tapi Lewat WA Dia Berubah Bingung Sendiri Kita Oh Ternyata Kalau Ingin Menasihati Anak Kita Pakai Bahasa Kita Atau Bahasa Anak Bapak Ibu Bahasa Anak Bahasa Anak Kalau Kita Pakai Bahasa Kita Apalagi Pakai Bahasa Orang Tua Kita Itu Bahasa Mereka Gue Baru Dipanggil Papa Mama Roming 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 Artinya Dia Nggak Ngerti Bahasa Yang Kita Nasihatkan Ke Mereka Disini Ada Bapaknya Yongki Siapa Atau Pak Yongki Pak Yongki Boleh Ngobrol Ini Yongki Bapak Atau Anaknya Boleh Ngobrol Nggak Pak Yongki Bapak Nggak Kedengeran Atau Ibu Ini Ibu Guru Bulidya Bulidya Sonia Bulidya Kenapa Kakek Sama Cucunya Itu Deket Kenapa Kenapa Kakek Sama Cucu Deket Eyang Opa Oma Sama Cucunya Deket Ayo Yang Mau Sharing Buka Microphone As ola Area Apa 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 All Sama Deket Deket Kakek Kita enggak dikasih. Bagus! Apa lagi? Ayo, kasih tahu saya. Kenapa? Kenapa kakek suka anak-anak? Kenapa kakek suka anak-anak? Oke, salah kan? Ibunya Vanessa. Kakek dan cucu kadang-kadang sama. Kala berpikir kakek dan cucu sama, bagus. Ayo, sihatan. Gak nasihatin. Ya, gak nasihatin. Ini ibunya Vanessa ngomong. Tidak ada judgment. Bagus. Apa lagi? Ayo. Cara dukungan orang tua. Bagus. Nah, itu jawaban kita kan dari kacamata kita semua ya. Betul ya? Ternyata setelah diteliti Bapak Ibu, jawabannya lucu. Ada orang meneliti di luar negeri. Ternyata kakek dengan cucu itu deket. Tahu kenapa? Karena katanya musuh mereka sama. Katanya musuhnya sama. Waduh, siapa kan musuh mereka? Orang tua. Orang tua. Jadi dia ngadu, dia ngadu ke kakek dan itu kan. Nah, katanya begitu di kata peneliti. Saya ngeliat gitu ketawa aja. Kita pikir-pikir bener juga ya. Anak kita tuh mau seperti apa? Kita rasa cemas. Kita nasihati terus. Anak-anak kita ngerasa kayaknya aku udah gede tapi diperlakukan seperti anak kecil terus gitu ya. Begitu sama kakek nenek. Kakek nenek seneng lah cincunya pasti kan. Mau barangnya pecah di rumahnya juga gak apa-apa. Nah, di tempat kita barang rusak sedikit dimarahin. Nah, Bapak Ibu sekalian dari situ saya akan masuk ke teorinya. Jadi kalau Bapak lihat gambar di depan itu memang anak-anak belajarnya di empat dunia. Dan porsi pupuknya beda-beda Bapak Ibu sekalian. Porsi pupuknya beda-beda. Jadi kadang-kadang nanti belum tentu kalau dia main gamenya kita kurangi nilainya akan naik. Belum tentu. Anak saya yang ketiga itu kalau gamenya ditambah baru nilainya naik. Sama dulu waktu kita pacaran. Waktu Anda pacaran itu prestasi naik apa turun? Waktu kuliah. Atau gak pacaran waktu kuliah. Belajar doang. Di kuliah itu Anda lihat ada yang orang pacaran itu berprestasi ada orang yang pacaran itu malah gak berprestasi. Artinya apa? Berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu mau saya kasih tau gak kiannya gimana supaya anak-anak di rumah tidak tergila-gila game. Mau gak? Iya, Pak. Mau. Iya, Prof. Mau, Prof. Di rumah pake apa? Di rumah internetnya pake apa? Wi-Fi. Wi-Fi. Iya, Wi-Fi apa maksudnya? Indy Home. The Coms, Indy Home. Apa lagi? Apa lagi? First Media. Oke, apa lagi? Business. Oke, bagus. Bukankah gara-gara ada Wi-Fi itu kita dicuaikan sama anak-anak kita, betul? Betul. Betul. Mereka sibuk main game gak mau ketemu Bapak Ibunya, betul? Betul. 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 Ibu Josephine. Oh, udah sih. Ibu Josephine. Ibu Esther. Ibu Lydia. Ya. Nanti kita bikin sesi khusus. Tahu sesinya apa? saya ajarin Bapak Ibu untuk bisa mengatur Wi-Fi di rumah sehingga setiap hari passwordnya kita ganti-ganti. Kalau Wi-Fi di rumah passwordnya tiap hari kita ganti kira-kira apa yang terjadi? Lupa sendiri. Aku lupa. kira-kira gak baik. Pasti dia datang ke Bapak Ibunya kan? Mama passwordnya apa? Papa passwordnya apa? Itu tau? Anda punya waktu untuk komunikasi sama dia. Bener gak? Itu paling gampang kalau nyari perhatian anak itu. cuman Bapak Ibu harus belajar. Belajar apa tadi? Belajar ganti password di Wi-Fi. Ya. Kalau pengen dapet sesuatu yang enak kita harus ada pengorbanan. Pengorbanannya adalah apa? Belajar mengganti password Indohome mengganti passwordnya MNC mengganti passwordnya semua Wi-Fi yang ada di rumah. Kalau perlu nanti SMP Tracia membuat buku paduan merubah Wi-Fi untuk orang tua. Ini ada pertanyaan Prof nih. Ada pertanyaan. Buat idea Prof. Ya. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapat kesempatan berbicara dengan anak kalau perlu tiap hari. Ini luar luar jaringan. Termasuk apa? Luar jaringan kan dalam jaringan. Termasuk ada pertanyaan Prof nih. Offline ya. Termasuk Bapak Ibu Bapak Bapak bisa mengontrol juga Nah Bapak Bapak bisa mengontrol juga istrinya yang terlalu banyak menggunakan HP Ibu-ibu bisa mengontrol suaminya juga yang kebanyakan pakai HP di rumah sehingga suami istri jarang ngobrol betul ya? Nah gitu Bapak Ibu sekalian nomor 1 itu ini rangnya apa? Ya hati-hati mikrofonnya ya kalau tidak seluruh Indonesia nanti rahasia rumah tangga terbuka seluruh Indonesia karena lewat Youtube ini jadi sinetron nanti satu ya belajar mengganti wifi ini anak-anak lagi pada dengerin ya siap-siap nanti wifi-nya dia ganti duluan kita gak bisa masuk yang kedua yang kedua oke udah wifi ganti kalau passwordnya itu diganti paling tidak Bapak Ibu sekarang punya waktu dimana anak-anak datang Papa passwordnya apa Ayah passwordnya apa Mama passwordnya apa hari ini paling gak ibunya bilang cium dulu dong cerita dulu di sekolah tadi gimana ya paling gak kita punya kesempatan satu menit dua menit tiga menit it's getting better nah itu yang pertama yang kedua betul ya yang kedua apa yang kedua nah ini saya berlakukan anak-anak SD saya kebanyakan itu mereka main gadget karena apa karena baterainya penuh terus ya HP-nya ya HP-nya kalau baterainya habis itu seperti apa nah nanti Bapak Ibu saya ajarkan satu lagi yang saya pakai yang saya pakai di tempat saya saya itu di rumah tidak semua colokan nyala keren gak jadi anak-anak nyolok anak saya nyolokin di kamarnya dia kira HP-nya ke charge padahal gak bangun tidur loh kamu belum ke charge iya saya giliran matiin itu jadi jadi tempat nyolokin ke charge itu terbatas tapi tidak saya hilangi paling gak dia mulai seperti itu itu cara kedua dan cara ketiga yang paling penting apa itu cara ketiga ya kita harus biasakan ngajak kumpul bersama main itu waktu wifi-nya dimatiin saya memperkenalkan yang namanya family time mereka tahu kalau wifi mighty itu artinya family time apa itu family time kalau gak makan siang bareng makan malam bareng saya bikin permainan kita main bareng bercanda bareng sejam aja nah orang gak jalan wifi-nya ngapain bapak ibu sekalian saya mendongeng lagi selama pandemi ini anak-anak mulai tahu kayak apa bapak ibunya bapak ibu juga mulai tahu seperti apa anak-anaknya gak apa-apa ibu itu bermain dalam gelombang FM ibu itu bermain dalam gelombang FM ayah itu bermain dalam gelombang AM FM itu F-nya apa ya bapak ibu ya F itu apa ya masih ingat gak dulu belajar fisika M ini kan modulation F ini apa ya frekuensi modulasi ah frekuensi jadi ibu itu mendidik anak bermain frekuensi setiap hari ketemu sebentar-sebentar tapi sering itu ibu anaknya 2 anaknya 3 anaknya 4 setiap hari ketemu sedikit-sedikit itu ibu sebelum tidur cium keningnya itu ibu ketemu terus tapi ayah tidak bisa sesering itu ayah gelombangnya adalah AM apa itu A-nya amplitude modulasi amplitude artinya ayah itu jarang punya waktu sama anak-anaknya tapi begitu ketemu pergunakan kualitasnya sebaik mungkin jadi AM ditambah FM inilah maka semuanya menjadi lengkap kehadiran kehadiran ayah yang kadang-kadang karena sibuk bekerja maka kehadirannya harus berkualitas sementara ibu setiap hari sedikit-sedikit perhatian kepada semua anaknya tapi setiap kali ibu selalu ada nah sebelum pertanyaan jawab saya buka kembali maka inilah yang disampaikan oleh mas menteri kita mengapa orang tua itu harus terlibat sih dalam pendidikan sekarang dan akan ke depan bapak ibu jangan pernah bermimpi akan kembali seperti dulu tidak saya yakin nanti SMP Tresya SMA Tresya waktu masuk akan berbeda belum tentu satu ruangan itu penuh belum tentu semua akan lama di sekolah belum tentu semua bisa gandengan karena protokol kesehatan dan lain sebagainya alasan orang tua harus ikut dalam pendidikan alasan pertama ini ayahnya Brigita ya betul ya Pak siapa ini Brigita 73 Bapak siapa Pak Bapak siapa boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Doni Pak Doni Pak Doni Pak Doni bisa bacain gak kalimat pertama itu Pak Doni orang tua orang tua adalah guru karakter terbaik bagi peserta diri ya pendidikan karakter itu adalah contoh dari orang tua betul ya jadi ini alasan pertama kenapa orang tua harus terlibat dalam proses pendidikan karena guru terbaik guru karakter terbaik adalah orang tua terima kasih sekarang ibunya Vanessa 72 ibunya Vanessa bisa dibaca kalimat kedua bisa dinyalakan mikrofonnya oh nampaknya mati kalau gitu ayahnya Rania 8A itu Ibunya Vanessa udah bisa dibaca yang kedua atau ayahnya Rania ayahnya Rania saya belum mendengar suaranya iya Pak ibunya ibunya oh ibunya Rania oh dua-duanya hebat bisa dibaca ibu yang kedua orang tua adalah bagian yang tak terpisah dari model pembelajaran blended learning blended learning ini adalah model pembelajaran sekarang dan ke depan offline online akan blended sinkronus dan asinkronus akan blended dimana kalau saya kasih lihat gambar bapak ibu sekalian tadi saya udah ajarkan gambar ini kalau ini nomor satu ini nomor dua ini nomor tiga dan ini nomor empat nomor berapa sekarang yang dilarang oleh pemerintah karena pandemi satu nomor satu bu ya dimana guru dan murid tidak boleh ketemu dalam satu ruangan karena physical distancing dan antara siswa tidak boleh saling ketemu karena physical distancing tapi saya tanya ibu apakah artinya proses belajar harus berhenti yang model begitu sekarang saya tanya anak-anak boleh deket-deketan sama siapa di rumah orang tua orang tua anak-anak boleh deketan sama siapa bukan temennya di rumah deket-deketan sama siapa sama kakak adiknya betul ya jadi gara-gara pandemi pendidikan nomor satu ini pindah dari ruang kelas ke rumah makanya gurunya ini hanya bisa telpon-telponan sama siswa gurunya ini bisa telpon-telponan dengan orang tua ini maksudnya orang tua memegang peranan penting dalam blended learning terima kasih ibu saya ke ruang berikutnya ini begitu orang tua mulai dipanggilin banyak yang matiin video takut dipanggil ayahnya Fiona ayahnya Fiona Pak siapa Pak oh siang Prof Erwin Pak Erwin bisa tolong bantu saya bacakan nomor tiga ini Pak Erwin bisa Prof orang tua adalah pihak yang paling berkepentingan dengan kesuksesan penyelenggaran proses pendidikan siswa betul ya Pak ya betul Pak Prof kita yang mengambil keputusan kita yang memutuskan dia ditaruh di sekolah A sekolah B sekolah C jadi kita yang paling berkepentingan gak ada lagi shareholdernya itu kita ya bukan orang lain shareholdernya itu adalah kita dan yang terakhir tadi yang Romo bilang orang tua sudah berjanji waktu menikah untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra putrinya nah dari situ Bapak Ibu sekalian tugas orang tua itu sebenarnya sederhana apa itu boleh tolong dibacakan ayahnya Tiffany Setiawan 72 boleh bantu saya ayahnya Tiffany Bapak siapa ya Prof dengan David Pak David bisa bantu saya Pak tugas orang tua itu apa oke memastikan bahwa putra putrinya belajar dengan semangat gembira dan motivasi tinggi sesuai dengan program pembelajaran yang telah dikembangkan oleh Satuan Pendidikan oke membiasakan diri dengan model ya terus membiasakan diri dengan model pembelajaran era new normal yang akan menjadi standar baru dalam dunia pendidikan di Indonesia oke Bapak Ibu anak-anak kita belajar dengan semangat gembira dan motivasi apabila kita seperti apa menurut Bapak Ibu hal yang sederhana aja Ibunya Dito Ibunya Dito 75 Ibu siapa ini dengan Vivian Prof Ibu Vivian ya iya Ibu kira-kira anak kita itu semangat gembira motivasi tinggi apabila kita gimana nih orang tuanya sederhana aja yang gak usah ngapa-ngapain apa ya dengerin gak kali ya gak usah dengerin yang lebih sederhana dari dengerin kita sering senyum dan tertawa betul ya iya 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 terlepas dari kantor itu kita lagi sibuk gaji dipotong mulai pada PHK tapi kalau ketemu anak gimana muka kita senyum senyum gembira ketawa walaupun mereka telat bangun walaupun mereka apa namanya terasa capek walaupun tugasnya banyak oke nanti setelah pulang dari ini nonton satu film Bapak Ibu ya film yang merubah hidup saya tau apa Bu pernah ada yang nonton film ini gak judulnya adalah Life is Beautiful ya apa yang Anda ambil dari Life is Beautiful itu Ibu apa yang Ibu ingat dari Life is Beautiful bagaimana apapun yang dihadapi bagus positif bagus ya ibunya Imelda atau namanya Ibu Imelda mohon maaf karena nama saya Imelda film itu sangat bagus banget dok bagaimana si ayah ini bisa melihat perang itu pun sebagai satu drama sehingga anak-anak melihat yang terjadi di sekelilingnya itu semua sangat positif dan menjelaskan padahal mereka lagi di kamp konsentrasi bayangin mereka adalah orang Yahudi yang waktu itu dibantai oleh Nazi Jerman dan mereka di dalam kamp konsentrasi yang menunggu untuk dibunuh masal tapi ayahnya yang bersama anaknya itu selalu membuat suasana sehingga anak-anak itu gembira dia bilang bahwa kita lagi main perang-perangan jadi anak itu melihat dunia itu dari segi positifnya walaupun ayahnya tahu mereka sedang menghadapi kematian di depannya bahkan ayahnya di situ pergi juga dengan suatu keindahan betul ya Bu Imelda ya ya betul luar Prof itu sampai merinding silahkan saya malah sampai ngakak di tengah-tengah itu Bu waktu tentara Jermannya marah itu ya ayahnya menerjemahkan ke anaknya itu Bapak Ibu tonton lagi itu semua karena itu merupakan hidup saya saya dulu orangnya suka gampang marah suka gampang tersinggung suka apa ya suka ya seperti itulah tapi setelah nonton film itu saya merasa terpanggil refleksi dan saya merubah itu semua life is beautiful Bapak Ibu sekalian you are what you think katanya ya nah yang dihadapi isu ini yang paling banyak nih pasti Bapak Ibu banyak yang mau tanya nih ya orang tua sibuk bekerja sehingga sulit meluangkan waktu untuk membantu putra-putrinya betul Bapak Ibu betul jumlah gawai terbatas karena dipergunakan gantian antara anggota keluarga infrastruktur dan teknologinya kurang kuotanya gak cukup kadang-kadang infrastrukturnya lambat ini yang lagi masalah lagi orang tua tidak memahami materi tugas yang diberikan oleh gurunya karena susah betul ya sekarang banyak kan nonton itu Pak ke Google kalau gak ke Youtube kalau ada pertanyaan yang gak ngerti itu betul Pak itu betul itu betul karena begini pernahkah guru-guru menanyakan ke anak-anak mana yang lebih jelas ngajarnya ibu bapak di kelas atau yang di Youtube kalau anak-anak bilang yang di Youtube guru-guru tidak boleh tersinggung kita harus bilang bagus kayak Patino itu jadi anda nonton di Youtube nanti akan ibu terangkan kalau ada yang kurang mengerti bapak ibu guru sekarang bukan pengajar guru sekarang juga bukan fasilitator guru adalah arsitek proses pembelajaran jadi nanti guru akan kasih tau ini tonton di Youtube karena Youtube-nya lebih jelas menjelaskan saya aja gak jelas kalau menjelaskan ini ikuti Youtube itu saya bilang ke siswa saya tapi untuk hal yang ini kamu lihat di internet nanti yang bikin tugas saya saya bilang begitu jadi saya adalah arsitek bukankah seorang arsitek kan gak ikut ngaduk semen ya yang namanya arsitek kan gak ikut beli batu bata ya yang namanya arsitek gak ikut nyangkul-nyangkul ngebor ya tetapi dia bisa membuat rumah yang diinginkan oleh orangnya itulah tugas guru sekarang nah dan apa yang paling terakhir siswa dengan orang tua ini masih membiasakan diri Bapak Ibu PJJ kita ini adalah judulnya adalah mendadak PJJ dulu kan ada mendadak dangdut ya ini mendadak PJJ namanya jadi kalau ada dimana-mana itu biasa yang penting adalah segera kita belajar cepat dari situ tidak penting berapa kali kita jatuh yang penting berapa kali kita berani bangun dari jatuh itu makanya saya katakan PJJ di Indonesia ini lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah kalau gak belajar itu namanya salah tapi kalau kita menyesuaikan diri itu namanya benar Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dinosaurus mati tapi manusia tetap ada karena bisa menyesuaikan diri dan slide terakhir saya Bapak Ibu slide terakhir saya sharing saya dengan istri saya hidup adalah pilihan dengan segala konsekuensinya Bapak Ibu bisa memilih 24 jam dua-duanya cari uang untuk menabung bagi anak-anaknya tetapi kehilangan waktu mendidik anak-anaknya boleh? boleh tapi ada konsekuensinya Bapak Ibu bisa memutuskan ibunya untuk apa ibunya untuk istirahat tidak bekerja dulu suaminya dulu yang bekerja full supaya ibunya bisa ngurus anak-anaknya dalam PJJ ini pendatapan ekonomi akan berkurang harus mengetatkan ikat pinggang boleh? boleh tapi ada konsekuensinya atau Bapaknya yang ngatur anak-anaknya ibunya yang bekerja boleh? boleh semua boleh ngapain aja kok tapi semua itu ada konsekuensinya bagi pendidikan anak-anak kita disitulah saya dengan istri akhirnya bernegosiasi kembali keputusan saya dan istri adalah saya kembali mendongeng untuk anak-anak saya maksudnya mendongeng ini adalah tiap hari saya bikin family time kita ngumpul bercanda walaupun hanya setengah jam saya dengan istri saya saling membagi tugas saya megang anak kedua dan ketiga istri saya ke satu dan ke empat saya dengan istri saya kembali menata kembali rumah agar menjadi tempat yang nyaman untuk belajar karena selama ini sebelum pandemi tidak mendukung untuk proses belajar kami tata lagi itu kursi meja saya memutuskan untuk work from home demi pendampingan anak saya terpaksa menolak proyek-proyek yang membuat saya harus keluar dari rumah pendapatan berkurang dan saya tahu konsekuensi itu sehingga kami harus hidup lebih berhemat saya hanya menerima pekerjaan kalau isinya boleh atau kerjanya boleh lewat zoom saya dengan istri saya memilih untuk belajar hidup lebih hemat selama masa pandemi ini supaya kami bisa menemani anak-anak kami dan saya memutuskan dengan istri saya untuk bertobat mengembalikan romantisme keluarga bapak ibu sekalian kita ini disindir kita ini disindir orang tua jaman now ini kita-kita ini disindir tau gak orang bilang kita ini apa selama ini banyak yang mengatakan kita ini melakukan yang namanya drone parenting drone drone tau ya drone ya katanya kita ini drone parenting selama ini hanya mengontrol pendidikan anak-anak lewat handphone kita WA dia udah belajar belum kita telpon dia udah kerja NPR belum kita telpon dia sudah makan belum tidak ada lagi sentuhan mencium pipinya mencium keningnya memberi tanda salib di keningnya mengucapkan terima kasih berdoa bersama itu nampaknya sudah tidak hadir lagi kami memutuskan untuk mengembalikan romantisme itu selagi kami masih ada waktu dan yang terakhir adalah saling membantu antar anggota keluarga anak pertama saya membantu anak ketiga anak kedua saya membantu anak yang keempat dalam hal kesulitan belajar jadi ini akhirnya yang kami pilih Bapak Ibu sekalian tidak ada cara lain kita harus beradaptasi dengan perubahan ini kita menyambut dengan positif dengan gembira gitu ya kita harus move on semua itu dulu baik pada waktunya pada waktunya dulu baik dan satu Bapak Ibu jangan pernah kita bandingkan dengan model belajar sekarang dengan model belajar normal karena kalau suruh milih ya saya akan milih normal lah saya akan lebih milih mereka ke sekolah lah itu gak usah dipertentangkan lagi tetapi sekarang itu tidak bisa dilakukan karena keselamatan jiwa anak-anak kita terancam jadi kita lagi gak bisa membuat seperti itu jadi jangan pernah bisa membandingkan tapi apa yang kita miliki mari kita jalanin kita jauh lebih beruntung ketika ayah ibu kita dulu belajar karena mereka belajar pada zaman Belanda kemana-mana dikejar-kejar Belanda kemana-mana dikejar Jepang gimana mau ke sekolah di rumah aja dikejar-kejar Belanda sama Jepang tapi lihatlah mereka bisa melahirkan kita semua kita bisa melahirkan anak-anak kita semua jadi yang kita hadapi dalam kondisi pandemi ini look at the bright side selalu melihat sisi positifnya Bapak Ibu sekalian quote saya yang terakhir sebelum kita tanya-jawab adalah dalam konteks pendidikan anak di masa pandemi ini saya punya satu prinsip Bapak Ibu apa prinsipnya itu prinsipnya adalah prepare for the worst but pray for the best jadi kita harus tetap mempersiapkan diri seandainya vaksinnya masih lama sambil kita berdoa semoga pandemi ini secepat mungkin berlalu amin prepare for the worst but we pray for the best terima kasih Tuhan memberkati bapak Ibu bapak Ibu selamat berlibur ya lupa saya terima kasih ada satu lagi yang penting bapak Ibu lupa saya jangan jangan marahin anak-anak kalau rapotnya jelek sebelum kita melihat rapot kita zaman dulu ya dan satu klip nilai kita ditambah koefisien pengurang karena nilai samanya mungkin lebih pintar mereka benar mereka jauh lebih pintar tau gak anak saya bilang apa ke saya anak saya yang paling tua tau ngomong apa ke saya dia ngomong gini papa mama pokoknya aku tidak pengen sama seperti papa dan mama tau saya bilang apa begitu dia bilang itu pak saya bilang bagus Satria cara kamu ngomong itu sudah kayak papa bapak bapak saya bilang kita jatuhnya gak jauh dari on ya pak ya itu dia mukanya berarti itu benar anak profesor itu jadi jadi kalau bapak melihat anaknya aneh nah itulah kalau DNA kita berdua dicampur jadinya kayak gitu ya pak ya nah itu salah kita sendiri yang nyampur tenang aja tapi kalau kita selalu memberi tidak harap kembali malaikat-malaikat kecil akan bekerja di sekitar mereka jangan kawafi itu bapak ibu sering nyimpan foto-foto dari mereka kecil kan ya saat-saatnya walaupun iseng-iseng ke anak SMP SMA tiap hari Jumat kirimlah satu foto waktu dia masih kecil paling dia bilang apa papa apaan sih ih mama apaan sih paling gitu kan iya tapi dalam otak kecil mereka mereka tahu bahwa papa mamanya sayang sama mereka udah gak usah ngomong apa-apa nanti kalau iya itu terekam dalam otak kecil itu ya anak saya sekarang ya masih pokoknya dia tidur atau gak tidur kita cium aja jidatnya paling langsung dia usap-usap lagi gitu kan biarin aja memberi tidak sudah hasil harap kembali gitu kan tiba-tiba nanti kalau putus pacar pasti ngomongnya ke ibunya lah udah jelas ya nanti semua itu ada waktunya bapak ibu bukankah kita dulu waktu kecil juga pengen seperti itu masih inget gak ibu-ibu sekarang itu kalau anak kita SMP SMA sudah mulai pergi sama pacarnya peraturan kita apa ayo kasih tau saya peraturan kita kalau dia mulai pacaran kalau dia mulai pacaran SMA kalau pergi aturan anda jangan pulang malam jangan pulang malam apalagi jaga diri baik-baik jaga diri apalagi tidak boleh hanya berdua tidak boleh hanya berdua apalagi tidak boleh ciuman tidak boleh ciuman apalagi apalagi pilih teman yang baik pilih teman yang baik apalagi antar jemput harus dari rumah antar jemput harus dari rumah kalau di telpon diangkat betul itu kan perintah kita sebagai orang tua nah waktu kita dulur remaja pengennya aturannya gimana bebas bebas eh kebalikannya semua kan ya itu sama lah bapak ibu sekalian tadi pak ayahnya pak Justin ya siapa namanya pak pak siapa saya tetfa pak siapa maaf tetfa tetfa ya pak tetfa begini pak tadi pak tetfa bilang anak-anak sekarang pinter betul anak-anak lebih pinter dari orang tuanya tapi orang tuanya lebih bijaksana dari anak-anaknya mantap tau kenapa pak tetfa tau kenapa tau kenapa kenapa bro karena kita pernah muda mereka belum pernah tua nah itu udah lah mau kayak apapun kita pernah muda mereka belum pernah tua jadi kita pahami nah itu bapak ibu jadi saya gak ngasih tau kiat-kiat yang jadi karena apa yang tau anak-anak bapak itu adalah bapak ibu sendiri belum tentu yang saya perlakukan ke anak saya cocok untuk anak-anak bapak ibu tapi saya jelaskan prinsip-prinsipnya agar bapak ibu bergembira agar bapak ibu bersuka cita dalam segala peristiwa kedukaan pun kita mencapai mencari yang positifnya hanya itu yang bisa membuat kita tenang menghadapi pandemi ini dan jangan lupa doa tetap bapak ibu karena doa itulah yang akan membawa semuanya menjadi baik terima kasih untuk tadi yang sudah bertanya banyak yang mau nanya lagi saya masih ada waktu 10 menit kalau ada yang mau sharing mangga tapi saya yakin ini karena liburan ada yang mau cepat-cepat jalan boleh yang penting jaga protokol kesehatan gitu ya silahkan wah ini banyak nih yang nanya gimana pak anak-anak masih sekolah oh sekolah bagus itu ngomongnya mau ke gurunya atau lewat saya atau gimana itu kan hidup adalah pilihan sekolah memberikan pilihan ya betul bapak ibu memilih hal yang tepat gitu kan tetap sekolah tapi kan gak ke sekolah kan ya bu ya tetap sekolah tetapi tidak sekolah nah itu saat mendidikan ada carrot and stick kata bapaknya Jordan ya atau ibunya Jordan ini ya zaman dulu kita dipukul dilarang pergi bermain nah itu tadi pak kalau sekarang kita mukul anak besok Kak Seto datang pak jadi sekarang itu aliran pendidikan berubah bapak ibu dulu zaman kita itu namanya aliran behavioristik ada carrot ada stick kalau dia baik kita kasih hadiah kalau gak baik kita pukul nah model pendidikan behavioristik sudah mulai berganti sekarang lebih humanis ya lebih humanisme istilahnya dan di SMP Tresia ini menggunakan saya lihat juga namanya konstruktivisme anak-anak mulai diajarkan membuat sesuatu karya-karya dari mereka sendiri ya karena karena dulu ada ini pak ada keluhan mengenai stick and carrot itu anak-anak yang pintar dapat ranking terus itu awalnya dianggap mendapatkan carrot begitu pak ya eh tiba-tiba suatu ketika dia tidak ranking dia merasa terhukum itu istilahnya nah sehingga pendekatan carrot and stick mulai ditinggalkan menjadi lebih humanis lebih konstruktif ya bagaimana caranya untuk bisa punya komunikasi yang nyambung dengan si kecil wah ini penting bapak ibu bapak atau ibunya Jordan ini ya Jordan itu kelas bapak pak bapak kek siapa namanya namanya Manuel pak Pak Manuel ini Pak Manuel ya saya mau cerita nih waktu anak saya satu usia lima tahun satu enam setengah tahun ya tau gak dia nulis apa di pintu kamarnya itu pak bahasa Inggris dia tulis di secari kertas oh sorry umur umur empat dan lima tahun dia tulis di apa di pintu kamarnya dia tulis ini no boys are allowed entering the room including papa jadi dia tulis no boys are allowed entering the room including papa jadi cuman dua cewek itu yang main di dalam tapi saya tau waktu itu tuh mereka lagi tergila-gila prinses pak oh oke jadi siapa sebutin ya prinses siapa aja tuh anaknya siapa lagi anak jasmine rapunzel ayo terusin ayo terusin ya Ariel Ariel Solvia oke apa yang saya lakukan pak Elsa saya terpaksa jadi prince pak oke saya ke ke burger king saya beli burger king kan dapet topi topi ulang tahun yang mahkota itu pak ya topi mahkota itu saya pakai saya ambil selimut saya taruh di leher saya seolah-olah kayak superman kayak prince itu pak kemudian saya ketok apa saya ketok pintu kamarnya tok 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 mereka nanya who is there saya bilang your prince is coming saya bilang gitu pak terus mereka di dalam ngomong-ngomongan the prince is coming the prince is coming the prince is coming karena ceritanya kan gitu mereka bukain pak pintu itu terus mereka bilang prince please come in welcome to our castle dia bilang gitu pak di dalam itu saya dipijetin saya dikasih minum pura-pura diajak ngobrol nah disitulah kesempatan saya nanya kan princess how is school saya bilang gitu kan dia ngomong apa tau oh prince school is boring dia bilang gitu nah saya tanya why is boring mulailah dia cerita tuh guru-gurunya jadi untuk bisa menjalin komunikasi ke anak-anak kita kita harus masuk ke dunianya pak pak itu kelas 45 pak begitu kelas 56 mereka buang itu prince senengannya little pony masih mampus gak gua tiba-tiba senengannya little pony dengan pinky pie rainbow dash apalagi tuh temen-temennya pergilah saya ke roxy ke glodok beli rambut yang warna-warni itu biar jadi rainbow prince baru saya bisa ngomong sama mereka sekarang saya mengalami paling cilaka yang satu seneng blackpink satunya bts jadi saya harus apal gerakannya itu teman-temannya si jungkok dan teman-temannya itu oke baru saya bisa ngomong sama mereka jadi saya kalau ngomong sama anak pertama saya yang lulusan tracia yang namanya satria itu harus sambil main pingpong harus sambil main playstation harus sambil main volley main basket baru saya bisa ngobrol tapi dengan anak kedua saya harus sambil masak nemenin dia waktu lagi bikin kek waktu lagi ngaduk adonan baru saya bisa ngobrol sama dia kalau anak ketiga diemin aja dia orangnya pendiem pokoknya kita diem aja sebelahnya kalau dia mau ngobrol baru dia buka pembicaraan anak keempat dia tahu ngajak ngobrol bapaknya ketika bapaknya ngantuk itu paling susah ngajak ngobrol beda-beda bapak ibu sekalian jadi kita yang harus masuk ke dunia mereka kita mundur satu langkah untuk maju seribu langkah dulu waktu pacaran bapak pakai bahasa bapak atau pakai bahasa pacar bapak bahasa pacar pak bahasa pacar lah kalau bapak pakai bahasa yang bapak nggak jadian pasti iya kan apalagi ketemu calon mertua bahasa siapa bahasa sastra dipakai iya kan sama jika kita ingin membuat orang lain melakukan yang kita inginkan maka pakailah bahasa mereka jika kita ingin orang lain melakukan yang kita inginkan pakailah bahasa mereka itu prinsip komunikasinya itu prinsip komunikasi kalau screen time tadi ibu ada yang nanya screen time kemarin ada yang mengatakan kalau satu sesi itu mendingan 30 menit sampai 1 jam habis itu istirahat matanya 10-15 menit ini rahasia rumah tetangga ditutup dulu ya saya tutup nah kita takut rahasia rumah tetangga terbuka nah bapak ibu bayangin saya satu hari itu bisa ada 4-6 webinar bapak ibu kayak begini itu mata saya sudah pedas kuping saya panas sebentar lagi saya kena ambilin duduk mulu jadi kalau screen time itu setengah sampai 1 jam matikan dulu video jalan-jalan lah keluar itu ya jemur-jemur lah dikit minum lah yakult balik lagi gitu istilahnya kalau enggak kita menjadi gila nah oleh karena itu bagi-bagi semuanya itu kalau kelebihan tidak baik yang bagus itu kalau semuanya berimbang seperti itu tapi kalau kelebihan jelek kekurangan juga jelek saya yakin bapak ibu tahu mengenai putra-putri bapak ibu anda tahu apa yang mereka senangi karena kita sebenarnya melihat diri kita di dalam diri mereka nah dari situlah kita bisa punya empati bapak ibu sekalian ya oh ada satu lagi bapak ibu ini juga ya ini sharing aja ya suatu ketika suatu ketika nih anak saya dengan keponakan saya itu sibuk gitu ya tiba-tiba itu tiba-tiba mereka bisa punya iphone 10 waktu itu wah saya udah panik kok bisa anak-anak tuh punya iphone 10 ya jangan-jangan nih mereka udah kena narkoba atau apa gitu ya saya gak pernah ngasih uang jajan kok bisa punya iphone 10 tahu ternyata apa yang terjadi bapak ibu mereka itu kompetisi main game dunia sehingga berhasil memenangkan tokoh yang orang di dunia itu cuma 10 orang yang punya tokoh itu bapak ibu cuma 10 orang yang punya tokoh itu terus dapet email dari orang Thailand dia bilang apa sini saya beli tokohnya artinya username sama passwordnya dibeli dituker dengan uang digital tahu berapa mau dikasih sama orang Thailand itu 10 juta rupiah itulah yang diberikan iphone 10 jadi bapak ibu ini ada pertanyaan dari bapaknya Pak Harwindra jadi kalau anak-anak kita lagi ikut kompetisi game gitu ya anak-anak lagi sering main game jangan-jangan mereka sedang mencari uang saku bapak ibu jadi jangan langsung dimarahin ya mereka sedang mencari uang katanya begitu itu kehidupan baru sekarang yang gak ada di jaman kita seperti itu jadi bapak ibu semuanya baik jika serba seimbang kunci kita adalah doa hanya memberi tarap kembali pendampingan pendampingan dan pendampingan tepat pukul 12 Cinderella harus pulang karena jam 1 dia harus bertemu dengan ibu tirinya kembali terima kasih bapak ibu seluruh Indonesia sehat semua untuk anda bahagia semua untuk keluarga anda semua dan kalau ada yang punya pertamuan belum saya jawab saya akan seringkan handphone saya nomor handphone saya adalah 0818 925 926 ulangin berapa 0818 0818 925 925 926 926 oke dari jumlah nomernya tahulah saya angkatan berapa ya pak ya sama sama prof ada yang nanya ke saya kok pak eko pakai XL ya karena itu sesuai dengan ukuran baju saya dulu waktu sebelum pandemi L pak gara-gara pandemi jadi XL lagi nih oke selamat berlibur selamat bersama dengan keluarga kalau ada pertanyaan silahkan WA saya mudah-mudahan saya bisa meruangkan waktu untuk bisa sharing ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terima kasih untuk kepala sekolah Bu Esther Bu Yosefin Bu Lydia para guru para guru bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya cintai terima kasih untuk Teresia Serviam Alma Mater saya tahun 83 82 sampai 85 semoga semoga apa yang selalu dinyanyikan Serviam itu menjadi semangat putra putri kita Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih banyak Profesor Bapak Ibu jangan disini ya Bapak Ibu mohon tetap ada di tempat kita akhiri sampai dengan nanti doa penutup maka sekali lagi kepada Prof. Eko kami mengucapkan terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran dan partisipan dalam seminar kami pada akhirnya kami akan menyampaikan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Esther kepada Ibu Esther kami persilahkan terima kasih Bu Yose pesan-pesan luar biasa yang boleh kami terima pada siang hari ini sungguh banyak hal yang indah yang bisa kami serap bersama baik sebagai orang tua maupun sebagai guru yang pasti Prof bahwa kami selalu diingatkan bahwa harus selalu senyum dan gembira life is so beautiful look at the bright side itu hal yang kita sama-sama akan bangun karena itu juga yang pasti akan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh putra-putri kita dan untuk kami para pendidik jika ingin mereka melakukan apa yang kita minta pakailah bahasa mereka ini satu pesan yang luar biasa jadi sekali lagi Prof Eko terima kasih untuk semua hal indah yang diberikan kepada kami Bapak Ibu orang tua peserta didik terima kasih untuk peran sertanya di dalam seminar ini Bapak Ibu bertanya Bapak Ibu memberi komentar semoga setelah ini kita dapat kembali bersinergi untuk menjadikan putra SMP Tiresia kita menjadi lebih baik dengan cara memberikan juga yang terbaik kepada putra-putri kita sekali lagi terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Ibu Esther terima kasih Ibu Esther dan selanjutnya kita akan ada sesi foto ya Bapak Ibu jadi mohon sebentar tetap di sini kita akan sesi foto dulu sebentar ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu mohon maaf boleh pakai gaya yang bagus supaya saya langsung screen layarnya kameranya diarahkan ke kameranya diarahkan ke kepala supaya sarung dan selana pendeknya tidak kelihatan ya begitu senyum dan gembira Bapak Ibu kenapa kalau foto harus diem ya karena di mute ya ada 8 halaman ini yang mau di foto ini kalau foto goyang namanya TikTok oh foto goyang TikTok betul 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 ya hebat hebat udah udah agak keram ini lehernya sebentar ya Pak oh belum yang bahas tentang jemur boleh diangkat kayak isu ini bagus jemur itu bagus di salah satu di SMA nya anak saya Pak itu dia buat begini Pak seminggu dua kali itu olahraga ditaruh jam 6 pagi Pak dia berjemur jam 6 akhirnya tapi skor sekarang kan dari pagi udah langsung online Pak saya pikir bisa gak ya kita kasih sugestion 30 menit mereka jemur ya tanggung jawab orang tua ya setelah itu balik mereka belajar lagi ya boleh dipertimbangkan itu mereka kan malus bukan berjemur ya kan Pak malus bangun paginya kan ya biasanya ya betul jadi udah bangun pagi absen jemur balik ya itu tanggung jawab orang tua untuk memastikan tapi maksud saya ada waktunya karena mereka jam 7 ada depan laptop sampai AC yang dingin terus AC kalau saya menganggap ini Pak sebelum mulai belajar itu kita harus pemanasan dulu kan betul harus gerak dulu kalau anak saya yang kedua dan ketiga udah terbiasa itu bangun pagi sekali itu jemur bagus juga itu Pak tapi harus dikasih permainannya Pak kalau enggak dia bingung dikirain jadi kayak kerupuk tapi maksudnya apa permainannya nih kalau pagi ini kita bikin kayak gamification Pak gamification jadi misalnya TikTok jam 5 jam 6 suruh bikin TikTok kok TikTok suruh bikin TikTok jam 6 di lombakan sekolah nah itu mereka bangun pagi itu Pak misalnya kalau jemur efektif di atas jam 7 ya lebih ini ya jadi setelah jam 7 ya jam 9 ke atas saya bukan imu matahari di bawah jam 10 harusnya ya di bawah jam 10 ya itu bagus juga kayak kita dulu istirahat 15 menit jemur gitu kan kalau kita dulu jemurnya waktu sedang pagi seri D nah itu kita dijemur dulu berarti boleh kita minta sekolah pertimbangkan ya untuk waktu jemur ya oh Pak yang namanya sekolah sekarang itu komunikasi antara kepala sekolah guru dan orang tua itu wajib biasa karena kita sama-sama Pak yang penting kita komunikasinya senyum itu aja sama komunikasi kan paling bagus kalau semuanya senyum gitu ya betul betul thank you thank you makasih Pak Bagus saya juga akan mulai saya juga mulai jemuran kok itu Pak agak garing dikit kita eh Prof sudah terima kasih Bapak Ibu baik terima kasih saya pamit ya saya pamit ya ya Prof terima kasih sekali lagi ya terima kasih bye-bye semua bye-bye take care bye-bye bye-bye Bapak Ibu kita akan melanjutkan dengan doa penutup nanti sesudah ini akan ada evaluasi untuk kami jadi nanti kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi link yang kami tampilkan di layar di layar bisa ditaruh di chat sebentar akan kami tampilkan di chat jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung klik di situ untuk mengisi tadi perlu aksensi nggak ya Bu Yosefin soalnya yang gue gede menalap nggak apa-apa nggak usah perlu Pak sebentar nanti ditampilkan lagi nanti ditampilkan soalnya tadi ada meeting iya nggak apa-apa baik Bapak Ibu link untuk presensi sudah ada di chat untuk yang belum presensi bisa langsung mengisi kemudian untuk evaluasi sebentar link evaluasi juga sudah ada di chat bisa di klik untuk mengisi ya itu link feedbacknya Kathleen sudah ada belum ya punya deh ada Kathleen sudah masuk oh iya Bapak Ibu kita sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan kami menunggu untuk evaluasinya nanti bisa diisi dan untuk sekarang kita akan tutup acara pertemuan kita dengan doa kepada Kathleen Alexis kami persilahkan untuk memimpin doa selamat siang suster Bapak Ibu presiden seminar parenting mari kita akhiri seminar ini dengan berdoa bersama perkenalkan saya untuk memimpin doa secara katolik mari kita awal dengan tanda kemenang Kristus dan Bapak dan Putra dan Kudus Amin Allah Bapak yang maha pengasih kami mengucap syukur atas penyertaanmu selama kemudian seminar ini sehingga dapat berjalan dengan lancar kami memohon berkat penyertaanmu dalam hidup kami mampukanlah kami untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dalam hubungan keluarga kami sehingga dapat semakin memuji dan memuliakan namamu terima kasih atas setia dan rencana amu yang ini dalam hidup kami segala doa dan permohonan kami kami sampaikan dengan pelantaraan Kristus Tuhan amin terima kasih Kathleen terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk partisipasi dan kehadirannya hari ini selamat siang Tuhan memberkati terima kasih terima kasih terima kasih selamat siang terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.